Intro Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Taufiki pimpin rapat paripurna istimewa dengan agenda peringatan hari jadi Kabupaten Banjar ke-72 Di hadapan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi yang hadir bersama istri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Ahmad Rizani membacakan riwayat singkat sejarah Kabupaten Banjar Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan peringatan hari jadi tahun 2022 ini masih dalam status bencana nasional pandemi COVID-19 meskipun ada melakukan kegiatan dengan banyak orang namun pelaksanaan tetap menerapkan protokol kesehatan Diutarakan Bupati, di usianya yang ke-72 Kabupaten Banjar tetap melakukan pembangunan yang berkelanjutan peningkatan fasilitas infrastruktur ruas jalan diantaranya Sungai Pinang Paramasan, Selan Keramat Mina dan Tungkap Simpang Paku selain itu rehabilitasi jembatan seperti di Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Sungai Baru di Kecamatan Simpang 4 Balimau di Kecamatan Alu-Alu dan Sungai Batang Ilir di Kecamatan Martapura Barat Di bidang kesehatan, tahun 2022 pengadaan beberapa unit ambulan untuk beberapa puskesmas juga pembangunan puskesmas pembantu dan pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit umum daerah Ratu Jaleg Hamatapura serta renovasi lap kesda Untuk indikator perekonomian, menurut Bupati, Kabupaten Banjar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun disebabkan pandemi COVID-19 Perekonomian di Kabupaten Banjar mengalami perbaikan di tahun 2020 dengan angka pertumbuhan 3,21% Diharapkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ini semakin membaik seiring bangkitnya aktivitas perekonomian Di tahun 2020, angka penduduk miskin 2,55% Di tahun 2021, naik menjadi 3,21% Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 yang menghantam sendi-sendi perekonomian masyarakat Bupati juga menjelaskan bidang pendidikan, ketersediaan pangan, pertumbuhan perumahan, permukiman serta angka indeks pembangunan manusia yang mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir Rapat paripurna istimewa ini juga diisi dengan penyerahan tali asih kepada para anggota veteran oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar Rapat paripurna ini juga turut dihadiri unsur Porkovimda, Sekda Banjar, Staff Ahli, Orang Kepala SKPD, Pimpinan Perusahaan Daerah, dan Camat Sekabupaten Banjar Tim libatan suara banjar melaporkan Terima kasih telah menonton!